Peserta utusan Uweng Sumatera Utara atas nama Al-Hafiz Mubarak Hamdan Dipanggil peserta utusan Uweng Sumatera Utara atas nama Al-Hafiz Mubarak Hamdan Disilahkan Juara ketiga dirai oleh Dr. Syahri Wahyu Zulhani MSC dari Universitas Indonesia Juara kedua jatuh kepada Indah Permata Sari MPH dari Institut Teknologi Bandung Juara satu ya Allah Dan yang kita tunggu-tunggu Juara pertama Juara satu Dianugerahkan kepada Dr. Azhari Atmaltarigan MSC dan tim dari Uwin Sunan Kalijaga, Yogyakarta Kalah lagi, kalah lagi Kayaknya gak ada gunanya sih kita lanjutin ini Dan aku herannya sama KW aja ya Udah jelas-jelas ini lombanya Lomba serius Wak Yang ikut dosen, praktisi Udah sosokan kita apply lomba internasional Cuma kita yang mahasiswa Udah lah Udah lah kayak gini kayaknya gak ada gunanya sih untuk dilanjutin Tunggu Wak Udah kalah-kalah aja Udah tunggu Tunggu Wak Saber Kalah dan menang dalam perlombaan Itu biasa Cuma kita kalah-kalah terus Eh, eh Ada ya Yang kita juara tiga tingkat jurusan kemarin dimana? Dari tiga peserta Juara tiga dari tiga peserta Udah lah Kayaknya gak ada gunanya lagi sih Aku udah habis waktu disini Tapi apa? Banyak yang terabaikan Gak ada hasil Kalah-kalah terus Aku pribadi Bakal mundur dari sini Kalian silahkan lanjutkan Terima kasih atas janji-janji indahnya Atas pengalaman yang sangat indahnya Sama untuk kamu Jah Terima kasih Aku kira aku bisa percaya sama kamu Semoga kalian Mendapatkan jalan yang terbaik untuk kalian Aku mundur Terima kasih Eh, ntar Mau kemana Man? Sebenernya Jah Aku ada urusan Tapi gini ya Ada benar-benar juga sih Kata si Moeb Tapi itu semua Peserah kau deh Gimana baiknya Aku coba dulu ya Assalamualaikum 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 Tidak Kayaknya ada gunanya sih kita lanjutin ini Dan aku herannya sama kau ya Ada jelas-jelas ini lombanya Lomba serius lah Yang ikut dosa Servisi Dan ikut dosa Soalnya kita aktorin lomba Lomba internasional Meninteng disini Aku pribadi Bakal muncul dari sini Terima kasih Dan juga diendaknya Ada bener-bener juga sih Tapi itu semua Setelah ada-ada Tidak bisa om Kenapa? Katanya kamu rajin nulis Sering ikut lomba juga Om gak tau kan? Om hanya bisa melihat dari luarnya aja Om gak tau kenyataannya itu gimana Gak nyesal Ini hadiahnya besar loh ini Enggak om Enggak Aku tau Yang ikut lomba ini Pasti orang yang sangat berkompeten dalam bidangnya Dan sudah banyak banget pengalamannya Sementara aku Sementara aku Cuma mahasiswa Aku terlalu muda untuk ini Makasih om Oke Kalau gitu Ayo Ikut om Maaf pak mengingatkan Kita di jam 3 ini Ada jadwal meeting dengan klien yang dari Singapura Oh iya Di jadwal ulang saja minggu depan Meeting dengan klien dari Singapura Karena saya ada urusan Baik pak Kalian Tolong ya Terima kasih Awal anggammu Dengan asmanya Percayalah Semua jalanmu Semua takdirmu Dalam genggamannya Hidupmu yang singkat Jangan bersih Ya berilah manfaat Untuk semua Biarah yang kuat Melebihinya Yalah Allah Kenapa om? Oh gue aja Perlu yuk Gak usah Gak usah Bentar ntar Kita berjajik Bentar ya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Terima kasih. Ini rumah, Om? Iya. Ini ada mobil, Om. Kenapa kita naik motor, coba? Udah, Rija tenang aja. Ada mobil naik motor, coba. Udah, tenang aja. Ayo, bantung-bantung. Ayo, bantung-bantung. Kenapa, Rija? Ini sertifikat penghargaan, Om, semua. Menurut kamu? Banyak banget, Om. Keren-keren lagi. Aduh. Oh iya, Rija, nanti ketika tulisanmu menang, kamu dapat penghargaan, Om akan bayang di sini. Sertifikat kamu di sebelah piagam penghargaan paling tinggi, Om. Serius? Serius. Ya Allah, keren sih. Tepung banyak banget loh. Keren-keren. Alhamdulillah. Keren. Oke? Ayo, ikut Om ke atas. Ke atas. Oke, yuk. Kenapa, Joh? Enggak, Om. Masih kepikiran yang di bawah tadi. Banyak kali piagam penghargaan, Om. Bahkan ada yang kulihat, Om udah mulai itu semua sejak SMPL. Jah, jah. Kamu pikir semua pencapaian Om itu, Om raih dengan mudah. Jah. Masa muda Om, semua Om habiskan untuk menggali potensi diri. Mudahnya, Om, semua Om gunakan keringat, tenaga, pikiran, untuk ikut lomba, bekerja, berusaha. Jah. Kamu lihat ini, Om. Hitam. Kulit Om hitam. Karena Om banyak di bawah sinar matahari. Bekerja. Om semangat. Karena Om percaya, Jah. Kalau kita maksimalkan masa muda, kita maksimalkan potensi diri, insya Allah, insya Allah, nanti rija tuanya akan sukses, berhasil. Jah. Keringat yang tadinya bening, berubah merah. Jadi darah. Pengorbanan itu sakit. Sakit. Tapi itu harus dilalui. Engkau masih muda. Engkau punya potensi yang luar biasa. Jah ingat? 21 tahun umur Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia taklubkan Konstantinopek. Anak muda. Pemberani. Jiwa semangatnya luar biasa. Itu yang patut kita contohnya. Tunggu om, tunggu. Aku tahu kisah Muhammad Al-Fatih. Dan aku sering sekali menerima motivasi ya tentang kepemudaan. Supaya aku lebih semangat, aku lebih termotivasi. Tapi nyatanya apa? Apapun yang kau usahakan itu tidak sesuai hasilnya dengan apa yang kau inginkan. Seandainya dulu Thomas Al-Fatih Disson itu menyerah di percobaan pertamanya menemukan lampu pijar. Mungkin sekarang kita tidak bisa merasakan lampu. Maka dia perlu 9.000 kali percobaan supaya berhasil. Om tidak semerta-merta dapat penghargaan itu dengan sekali dua kali mengikuti perlombaan. Satusan bahkan ribuan kali. Yang Rija lihat di bawah itu hanya sebagian kecil saja yang berhasil. Tapi kita perlu mencobanya bahkan sampai puluhan ribuan kali. Tidak, Om. Tidak seperti itu konsepnya. Jini, sekarang kamu mau ikut kompetisi yang Om tawarkan lagi atau tidak? Maaf, Om. Aku tidak bisa. Cuma ini ya. Om ajak aku ke sini gara-gara cuma memotivasi kalau gitu aku balik dulu saja, Om. Walaikumussalam. Sampai jumpa di video selanjutnya, Om. Tidak, Om. ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan di waktu besar seperti mengukir di atas air. Jangan menyesal nantinya ketika kau tua tapi kau mengharapkan masa-masa muda yang kemiak. pasrahkan diri menerima semua karena kau menjadi kewajiban Halo, Assalamualaikum, Om. Soal lomba yang itu aku akan coba lagi, Om. Makasih, Om. hapuskan semua kesedihan hapuskan semua kesedihan hapuskan semua kesedihan hapuskan skala kebencian berjalanlah walau selangkah meski sulit untuk berpindah berikan sebuah keikhlasan untuk hadapi jalan Berjalan langsung Aku kalah lagi, Om Tapi masih tetap semangat, kan? Insya Allah, aku tetap semangat Siap untuk kompetisi selanjutnya yang Om tawarkan? Insya Allah, aku siap Gitu, anak muda harus terus berkarya Buat sesuatu yang spesial Walaupun bukan Martaba Ya Allah Berserahkan hidupmu Berserahkan hatiku Sekarang, kakut, kakut Semuanya untukmu Bismillah Aku tetap itu lagi Ketika ribu terhasil Sembit, kering apapun Semuanya miliknya Bismillah Sampai jumpa di video selanjutnya Kami persilahkan kepada peserta utusan Uwing Sumatera Utara Untuk mentrestasikan filmnya Baik Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Al-Hafiz Mubarakam dan Mahasiswa jurusan komunikasi dan penyaranya Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwing Sumatera Utara Medan Pada kesempatan kali ini Saya mewakili Uwing Sumatera Utara Medan Akan mempresentasikan Hasil karya film kami yang berjudul Langkah Hampir Patah Dengan tagline Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu Ya, pada kesempatan kali ini Ada dua poin yang akan saya bahas Yang pertama Pembahasan konsep cerita Yang kedua adalah Konsep produksi dan Proses sinematografi Kita masuk kepada konsep awal Pembahasan awal Yaitu masuk kepada konsep cerita Diawali dengan tema Dalam film ini kami mengambil sebuah tema Yaitu muda berkarya Tema ini menjadi acuan kami Agar sejatinya pemuda Merupakan aset penting dan jiwa bangsa Ia dapat mengembangkan potensi dirinya Untuk menjadi sosok-sosok kreatif Sosok-sosok inspiratif Inovatif, tangguh, dan profesional Kenapa? Konsep ini didasari akan ketertarikan kami Mengenai pemuda yang memiliki semangat Menggebu-gebu Pemuda itu panas Pemuda itu punya Emosi yang lebih Dari yang tua dan lainnya Oleh karenanya Memiliki semangat Menggebu-gebu untuk terus berlomba Dengan mengajak kedua sahabatnya Karena sering mengalami Kekalahan Kedua sahabatnya merasa Waktu mereka menjadi sia-sia Semangat pemuda itu patah Dan hatinya hancur Namun ia memiliki Seorang yang luar biasa Yang kurang lebih memiliki Kisah yang sama dengan dia Maka dari itu Kami membuat film ini Dengan harapan Dapat memberikan gambaran Bahwa Kekalahan itu bukan akhir Dari segalanya Bahkan merupakan langkah-langkah Menuju kemenangan Artinya disini Pemaksimalan masa-masa memuda Subban liom rizal ulgot Pemuda sekarang Pemimpin masa depan Sinopsis Fahzah ditinggalkan Kedua sahabatnya Moeb dan Iman Setelah mendengarkan Pengumuman Lomba karyatus ilmiah Yang lagi-lagi Ditemani dengan kekalahan Setelah kejadian itu Fahzah mengalami depresi Yang hebat Sehingga ia memutuskan Untuk tidak akan Mengikuti ajang perlombaan Namun beberapa hari kemudian Fahzah dipanggil oleh Omnya Sukri Albani namanya Yang merupakan seorang Direktur perusahaan Dan menawarkan sebuah Lomba dengan hadiah Yang menggiurkan Namun Fahzah tetap menolaknya Sikap keras Fahzah menolak tawaran itu Runtun hingga omnya Mengajak kekediamannya Yang memiliki banyak Pajangan penghargaan Dan bukti prestasi Agar Fahzah termotivasi Untuk berkarya lagi Namun Tawaran-tawaran ini Tetap ditolak Sampai di rumah Fahzah tersadar Akan baik kata-kata mutiara Yang sempat disampaikan oleh omnya Dia pun berubah pikiran Dan akhirnya Mengikuti lomba Yang ditawarkan omnya Namun lagi-lagi Dia hanya menerima kekalahan Kita masuk pada alur cerita Dalam cerita ini Kami menggunakan Jenis alur maju Dengan alur maju ini Kami menampilkan Bagian konflik Di bagian awal Hingga pertengahan cerita Sehingga Urutan alur cerita Atau plotnya Akan diawali dengan Eksposisi Kemudian munculnya konflik Peningkatan masalah Masuk pada klimaks Anti-klimaks Dan diakhiri Resolusi Kita masuk pada eksposisi Eksposisi Kita dihadirkan Berupa adegan Ketiga pemeran Sedang melihat Pengumuman perlombaan Yang mereka ikuti Kemudian hadir konflik Kamera Pemeran pembantu Moeb Yang menyalurkan Seluruh Kekesalannya Kepada pemeran utama Disini mulai Hadir konflik Sehingga klimaksnya itu Setelah ditinggalkan Oleh kedua sahabatnya Dan berakhir Pada suatu ruangan Yang berisikan Banyak kertas Atau coretan Penyemangat pemeran utama Kita bisa lihat disini Karakter Rija Yang panas tersebut Panas semangatnya itu Nampak Dan dia juga Hingga dia Depresi Kita bisa lihat Bagaimana dia Hilang kendali Hilang arah Sampai tidak mau lagi Mengikuti apapun Kemudian kita masuk Kepada antrik Kilimax Pemeran utama Diberikan motivasi Dan semangat Oleh pemeran pendamping Yaitu omnya Yang menama Sukri Albani Untuk kembali Mengikuti perlombaan Yang akhirnya Rija Fahza pemeran utama Lagi-lagi Menerima kekalahan Kemudian di resolusi Bagian resolusi Berupa adegan Dimana sertifikat Penghargaan pemeran utama Dipajang di dinding rumah Pemeran pendamping Dan merupakan Sebuah bukti Serta janji Nah kalau kita Break down sedikit disini Kita bisa lihat Disitu Serta janji Tertulis di 28-2021 Sedangkan kalau kita Back-back Ke adegan sebelumnya Yang terjadi itu Adalah ASI Rating Competition 2018 Nah Di resolusi Hadir setelah kredit Artinya apa? Artinya butuh 3-4 tahun Seorang Toko utama ini Bisa berjuang Hingga mendapatkan Hasil yang diinginkan Dalam hal ini Direktor ingin memberikan Pesan bahwasannya Tidak ada Perjuangan Tidak ada Pencapaiannya itu Dicapai dengan Santai Dengan instan Tapi butuh perjuangan Hingga 3-4 tahun lagi Makanya kalau kita Tonton Sampai kreditnya belum selesai Itu bakal bingung Lah kok kalah lagi Makanya Jangan di skip Sampai akhir Disitu adalah Biar membuat Plot twist Hingga hadir Resolusinya Disitu Kemudian masuk Pada pesan moral Nah Kalau kita Teliti scene ini Ialah Secara tidak langsung Disini Direktor ingin Menyampaikan Melalui Karakter Om-omnya Sukri Elbani Bahwasannya Untuk apa sih Dihadirkan scene Ini ada mogok Ada naik kereta Padahal dia punya mobil Secara tidak langsung Ini ingin menghadirkan Bahwasannya Memberitahu pada Riza Kita hidup Pasti akan dihadirkan Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mogok tersebut Maka kita Balik kepada Decline kita Belajar di waktu kecil Bagaikan mengukir di atas batu Mengukir di atas batu Tidak seperti waktu tua Mengukir di atas air Mengukir di atas batu Sangat sulit Perlu kerja keras Tetesan keringat Tapi Apakah tidak mungkin? Mungkin bisa Beda dengannya Beda halnya dengan Kita mengukir di atas air Itu mustahil Ia akan hilang langsung Kekalahan dalam setiap perlombaan Merupakan pengalaman Dan langkah-langkah Menuju kemenangan Artinya disini Ialah kita Bisa memaksimalkan Masa-masa muda kita Walaupun dihadapi Dengan hal-hal Yang tidak kita inginkan Kita harus tetap Terus mencoba Karena masa muda Masa-masa berjuang Masa-masa berproses Nah kita masuk pada Aspek dakwa dan sasaran madu Disini Disini ada banyak Aspek dakwa Da'wah bilisan Da'wah bilhal juga Tapi Kita memfokuskan pada Da'wah bil hikmah Hikmah yang bisa kita ambil Dari Momen tersebut Bagaimana Pemaksimalan Masa-masa muda tersebut Jadi sasaran umum Sasaran kami Ialah Lebih menjangka Audiens yang lebih luas Artinya apa? Artinya Film ini bukan hanya Bisa ditonton Oleh masyarakat yang Sudah di Dikasih oleh Pemahaman agama Orang-orang yang sudah Dimasukkan ke dalam Pendidikan agama Artinya Orang-orang awam Orang-orang umum Juga bisa Menikmati Juga bisa mendapatkan pesan Karena Kita memberikan pesan Secara soft Dan Cakupannya lebih luas Kita masuk kepada Konsep produksi Dan teknik penyuntingan Gambar Peralatan produksi Dalam proses produksi Kami menggunakan Beberapa peralatan produksi Berupa Kamera Mereless Sony A6000 Kita tahu Mereless Cepat Habis baterai Jadi kami Sediain 3 baterai Kemudian lensa Fix 7 Artisan 25mm F1.8 Ini adalah lensa Yang cukup wide Untuk mengambil Shot yang wide Namun Selain Aperturnya Lebar Artinya Cahaya yang masuk Itu bisa banyak Dan Untuk menampilkan Feel bokeh Yang maksimal Kemudian ada Lensa TL 55-210mm Sony APS-C Ini untuk mengambil Angle-angle Yang lebih close up Lebih dekat Untuk mengambilkan Perspektif merbeda Daripada yang wide Tadi Kemudian Satu unit stabilizer Untuk Xeon M Xeon M itu Untuk Menstabilkan gambar Tentu kita ada lihat Tadi Bagaimana momen-momen Naik kereta Itu Pasti bakal Shake-shake Kalau tidak menggunakan Stabilizer Lima buah lampu Dan tiga softbox lighting Dua buah tripod Satu memory card Dua memory card Dan satu unit audio recorder Plus dua clip on Audio ini adalah Hal yang sangat penting Nanti bakal kita bahas juga Masuk pada job description Ini Bagian-bagiannya mungkin Sudah dilihat juga Di kredit akhir Case juga Sudah ditampilin Nah Format video dan aspek rasio Ini hal yang cukup menarik Format yang kami gunakan Ialah 1080 pixel Dengan dimensi 1920 x 1080 pixel Dengan 20 fps Frame rate nya 20 fps Artinya dalam satu detik Itu ada 24 foto Yang berjalan Kemudian Format MP4 Artinya progressive Untuk ditampilkan di media Adalah format yang terbaik Tidak seperti interpolis Untuk televisi Kenapa 24 fps 24 fps Ini adalah fps Yang paling cocok Untuk film Sampai saat ini Standar yang digunakan Untuk film di Indonesia Ataupun luar negeri Itu adalah 24 fps Meskipun 30 fps Atau 60 fps Itu lebih baik Lebih halus Daripada 24 fps Namun Itu akan mengurangi Sinematik dramatis Sebuah gambar Dan kami menggunakan 16 x 9 Ini adalah rasio Yang sangat Baik Dan bisa mencakup Luas Dan sangat cukup Jadi kami tidak Menampilkan bar Di atas bawah 21 x 9 Jadinya Karena Tanpa bar tersebut Kita sudah cukup Memberikan feel cinematic Software editing Dan durasi Software editing Yang kami gunakan Adalah Adobe Premiere Pro 2020 Total durasi Film ini 17 menit 38 detik Nah Masuk pada komposisi Dalam pengambilan gambar Kami sangat memperhatikan Komposisi tersebut Gunanya untuk apa Gunanya ketika kita melihat Ketika audiens melihat objek Dia akan tertuju langsung Pada objeknya Makanya kita perhatikan Role of God Dan komposisi Simetrisnya Dan lainnya Ini gunanya untuk Penonton itu langsung Dapat objeknya Oh disitu Jadi tidak salah fokus Shotshot yang kami gunakan Ada banyak Mulai dari Wide Close up Ground view juga Medium Close up Nah kemudian kita masuk Kepada color grading Jadi Video itu direkam Bukan langsung Warnanya bakal kayak gitu Kita Ada proses koreksi warna lagi Gunanya untuk apa Gunanya ini untuk Disesuaikan dengan alur Tema isi cerita Apa yang ingin kita sampaikan Itu kita Itu sangat berpengaruh Pada rasa yang diciptakan Makanya color grading Sangat penting Kita bisa lihat perbedaan Before afternya Ini before grading Artinya belum diwarnai Ini file format asli Dalam perekaman video Nah ini ada color correction Color correction adalah Mengkoneksi hal-hal yang belum di Hal-hal yang minus Hal-hal yang terlalu terang Atau terlalu gerak Disini kita fokus pada Skin tone yang dikoreksi Nah ini adalah tampilan Hasilnya Feel Gambaran video kami After grading Color correction plus Color grading Before grading After grading Before grading After grading Kita pasti bisa melihat Perbedaannya Nah ini tentu Tentu sangat berpengaruh Apabila warna di awal Itu tidak Mencerminkan sampai akhir Jadi ada feel Yang bertabrakan Tidak continuous Kita masuk pada audio Ini cukup Hal urgent yang ingin Saya sampaikan bahwa Audio yang kami gunakan Dalam soundtrack Film ini adalah Original Dari era production Jadi audio ini Belum ada digunakan Dalam film manapun Dan kami Menggunakan film Audio ini Untuk film kami Nah ini adalah tampilan Projek timeline Kami Kalau kita lihat Dari aspek editing Itu ada Aspek kontinitas Grafik Aspek ritmik Aspek spasial Dan aspek temporal Dan teknik yang diinginkan Adalah teknik continue Artinya karena Alur kami Alur maju Dia akan terus berlanjut Teknik continue Kita bisa lihat Disitu ada Bar yang pertama Untuk videonya Yang kedua adalah Video Yang keduanya Artinya video Selain video utama The main angle nya Kemudian ada Beberapa Poin untuk Menggambarkan Yang mana Sound design nya Yang mana Sound track nya Dan lain-lainnya Itu yang kita bisa Lihat juga Ada adjustment layer Untuk Menyeragamkan Warnanya Di color grading Ya Kita sampai Tahap akhir Mungkin di akhir Saya ingin sampaikan Bahwa Film yang baik Itu bukan hanya Film yang Hadir dengan cerita Yang baik Dan menarik Namun juga Dengan tampilan visual Yang menarik pula Sekian dari saya Al-Fismurraqhamdan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Saya Undur diri Mohon maaf Atas segala Kesalahan Terima kasih Atas segala Perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke baik Kami persilahkan Kepada Peserta Uwam Sumatera Utara Untuk meninggalkan Ruang senjata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih